Mari kita hentikan omong kosong ini. Senior, tolong beri aku beberapa petunjuk tentang uji coba kunci ruang dan waktu, kata Zuawan acuh tak acuh. Kepala misterius itu menganggup dan berhenti berbicara omong kosong. Sebaliknya, ia melihat ke dasar tebing dan berkata dengan acuh tak acuh, kunci ruang dan waktu terkubur di dasar tebing. Saat Anda menggali dasar tebing, uji coba akan dimulai. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa uji coba ini sangat berbahaya. Jika Anda gagal, Anda akan berakhir seperti orang-orang ini. Anda akan dibekukan dalam waktu selamanya, seperti orang mati yang hidup. Seperti yang dikatakan, kepala misterius itu melihat ke area di mana waktu membeku seperti dunia es dan salju. Para pembudidaya di sana membeku dalam waktu. Mari kita mulai. Zuawan tidak ingin membuang waktu, jadi dia menyelah kepala misterius itu. Kepala misterius itu tidak merasa kesal. Diam-diam ia menyaksikan Zuawan menuju ke dasar tebing. Ketika tangan kanan Zuawan mendarat di dasar tebing, ia segera merasakan bahwa dasar tebing itu memiliki hukum ruang dan waktu yang membuatnya gemetar ketakutan. Seperti badai yang menghantamnya. Kekuatan hukum ruang waktu sangatlah kuat. Itu jauh lebih kuat dibandingkan wilayah lautan lainnya. Di bawah pengaruh hukum ruang waktu, Zuawan merasa setiap inci kulit dan dagingnya terus-menerus terkilir. Seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Jangan melawan. Inilah kekuatan hisap yang akan membawamu ke dalam ujian. Semakin kamu melawan, semakin kuat kekuatan hisapnya. Jika saatnya tiba, kamu mungkin akan terkoyak oleh kekuatan hisap tersebut. Saat Zuawan sedang berjuang untuk menahan kekuatan hisap yang tiba-tiba, suara kepala misterius itu perlahan bergema di benak Zuawan. Zuawan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar itu. Dia benar-benar menyerah untuk melawan, dan kekuatan hukum ruang waktu mengalir ke tubuh Zuawan. Setelah itu, Zuawan menemukan bahwa kekuatan hukum ruang waktu tidak menimbulkan rasa sakit yang diharapkannya. Sebaliknya, ada sedikit kenyamanan, dan dia menghilang dari tempatnya. Ketika Zuawan membuka matanya lagi, ia mendapati segala sesuatu di hadapannya telah banyak berubah. Tidak ada lagi lautan di hadapannya, juga tidak ada lagi tebing yang terkubur di dasar laut. Tidak ada kepala yang berdarah misterius. Apa yang muncul di hadapan Zuawan adalah jalan papan yang sangat panjang. Jalan papan itu seluruhnya terbuat dari kayu. Di bawah jalan papan itu ada lautan tak berbatas. Terlebih lagi, lautannya berwarna abu-abu, yang membuatnya terlihat sangat aneh. Tatapan Zuawan tertuju pada ujung jalan papan. Jalan papan memanjang hingga ke kedalaman lautan. Di ujung jalan papan ada matahari terbenam berwarna merah. Cahaya hangat matahari terbenam tersebar di cakrawala, menambah sedikit warna dan vitalitas pada lautan kelabu yang awalnya tak bernyawa. Berjalanlah di jalan papan dan pahami matahari terbenam yang akan segera menghilang. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Suara acu-ta'acu perlahan bergema di seluruh dunia. Suara itu sangat asing, sangat berbeda dari suara kepala misterius itu. Zuawan tahu bahwa pemilik suara itu adalah orang lain. Terlebih lagi, kemungkinan besar benda itu telah ditinggalkan oleh orang yang disebut-sebut sebagai penguasa kuil duniawi. Zuawan merenung sejenak. Saat suara yang bergema di dunia memudar, dia mengambil langkah maju yang besar. Kecepatan Zuawan tidak cepat atau lambat. Dia tidak secara paksa meningkatkan kecepatannya demi kecepatan. Sebaliknya, dia berlari ke depan seolah-olah sedang mengejar nyawanya. Begitu saja, Zuawan berjalan di jalan papan selama 10 hari. Namun, selama 10 hari ini, Zuawan seolah-olah sedang berjalan di tempat. Jangankan memahami matahari terbenam, mustahil baginya untuk mendekatinya. Sebaliknya, dia lebih seperti sedang berjalan di tempat. Zuawan tidak panik. Dia pernah menghadapi situasi ini di lautan sebelumnya. Ini adalah tahap uji coba yang dibuat oleh Master Kuil Duniawi. Hukum ruang waktu di sini jauh lebih kuat daripada di lautan. Saat itu, hukum ruang waktu Zuawan belum mencapai ambang batasnya, jadi dia hanya bisa perlahan-lahan tersesat di lautan. Hanya ketika dia mencapai ambang hukum ruang waktu, dia akhirnya mendekati matahari terbenam dan tiba di tepi-tebing patah hati. Namun, hukum ruang waktu di sini jauh lebih mengerikan. Jika Zuawan tidak ingin kehilangan dirinya di sini, ia hanya bisa lebih memahami hukum ruang waktu. Hanya dengan menyerap kekuatan hukum ruang waktu, Zuawan dapat melawan racun dengan racun. Zuawan menghela nafas pelan. Pada akhirnya, dia mengeluarkan kekuatan ruang waktu yang telah dia gabungkan dengan hukum ruang dan waktu di benua armor surgawi. Meskipun hukum ruang waktunya telah mencapai ambang batas, mustahil baginya untuk mendapatkan kekuatan ruang waktu. Setidaknya untuk saat ini, kecil kemungkinannya Zuawan bisa mendapatkan kekuatan ruang dan waktu. Namun, Zuawan sekarang memiliki sepotong kekuatan ruang dan waktu yang dia peroleh di benua armor surgawi. Ditambah dengan fakta bahwa Zuawan telah mencapai ambang hukum ruang waktu, Zuawan dapat menggunakan potongan kekuatan ruang waktu dengan lebih mudah. Kali ini Zuawan terus maju, dan potongan kekuatan ruang dan waktu tetap berada di sekelilingnya setiap saat. Dengan perlindungan sebagian dari kekuatan ruang dan waktu, Zuawan menemukan bahwa penindasan ruang dan waktu di tempat ini tidak lagi begitu kuat dan menakutkan. Zuawan melanjutkan ke depan. Jalan papan tidak lagi ilusi dan kabur seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu nyata. Setidaknya sekarang, Zuawan terus bergerak maju, terus mendekati matahari terbenam di akhir. Ketika Zuawan akhirnya mencapai ujung jalan papan, Zuawan telah menjadi seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Dia telah tenggelam di usia senjanya, seperti indahnya matahari terbenam yang melayang di atas laut, akan segera jatuh dan menghilang. Zuawan merasa jika matahari terbenam di ujung cakrawala benar-benar turun, hidupnya akan berakhir seperti matahari terbenam. Kepala misterius itu mengatakan bahwa saya harus memahami matahari terbenam ketika saya memasuki tempat ini, tetapi ia tidak meminta saya untuk memahami hukum ruang waktu. Zuawan sepertinya menyadari sesuatu saat dia diam-diam memikirkan apa yang dikatakan kepala misterius itu kepadanya. Pandangannya tertuju pada indahnya matahari terbenam di ujung cakrawala saat ia perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan linglung. Dan saat Zuawan sampai di ujung jalan papan, matahari terbenam yang semula tak bergerak mulai turun perlahan. Meski sangat lambat, Zuawan dapat merasakan bahwa matahari terbenam memang sedang turun. Dengan kecepatan ini, dia mungkin akan segera tenggelam seluruhnya ke laut. Zuawan duduk bersilah. Dia menatap matahari terbenam dengan linglung, tapi hatinya sangat tenang. Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hidupnya perlahan memudar seiring matahari terbenam di barat, dia tetap tenang. Ketika matahari terbenam akhirnya jatuh ke laut dan seluruh laut tenggelam dalam kegelapan, Zuawan perlahan menutup matanya. Vitalitasnya benar-benar terputus seolah-olah dia telah sepenuhnya mati bersama matahari terbenam. Kegelapan yang tak berujung berlangsung lama. Kemudian, di ujung kegelapan, matahari terbit muncul kembali. Matahari terbit ini dipenuhi dengan semangat dan vitalitas, seolah tak kenal takut. Di ujung jalan papan, ada sosok yang duduk bersila dalam diam. Sosok itu sudah tidak mungkin lebih tua lagi. Saat matahari terbit, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba bergerak. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbit saat emosi yang tak terlukiskan muncul di sudut mulutnya. Kekuatan ruang waktu yang sebenarnya tersembunyi di balik matahari terbit dan terbenam ini. 2322 Matahari terbit dan terbenam, dan matahari datang dan pergi. Di permukaan laut yang luas, jalan papan tak berbatas terbentang di ujung laut. Di ujung jalan papan, sesosok tubuh dengan punggung tegak duduk diam dengan menyilangkan kaki. Terlepas dari apakah matahari terbit dari timur atau matahari terbenam di barat, sosok itu duduk di sana tak bergerak, seolah-olah dia telah meninggal dunia. Satu-satunya perubahan adalah antara matahari terbit dan terbenam, rambut yang menutupi bahunya terus berubah antara hitam dan putih, seolah-olah dia kembali ke masa mudanya dan kembali ke masa tuanya. Zuawan duduk dengan tenang di ujung jalan papan. Dia sepertinya sudah lupa sudah berapa lama dia duduk di sana. Dia hanya tahu bahwa kekuatan hidupnya terus-menerus diciptakan dan dihancurkan antara matahari terbit dan terbenam. Perasaan ini tidak menyenangkan. Namun, Zuawan tahu bahwa inilah satu-satunya cara dia dapat sepenuhnya memahami matahari terbenam yang tergantung tinggi di atas laut. Matahari terbenam lainnya perlahan terbenam dari laut. Saat matahari terbenam hampir setengah di bawah laut, Zuawan tiba-tiba berdiri. Sebuah puisi tanpa sadar muncul di benaknya. Matahari terbenam menyebar melintasi air, separuh sungai berwarna merah, separuh sungai berwarna merah. Saat dia selesai membaca, Zuawan melambaikan lengan bajunya. Segera, matahari terbenam yang jatuh di bawah laut berhenti pada saat ini. Matahari terbenam di laut, ruang dan waktu. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Seolah dia menangkap sesuatu, pemahaman di matanya menjadi lebih kuat. Di permukaan laut, matahari terbit dan terbenam mewakili perjalanan waktu, dan juga pergerakan ruang. Matahari terbit dan terbenam yang biasa menjadi begitu dalam dan misterius di mata Zuawan saat ini. Zuawan melambaikan lengan bajunya lagi, dan matahari yang semula masih terbenam perlahan-lahan jatuh ke bawah permukaan laut. Pada akhirnya, seluruh lautan menjadi gelap gulita. Zuawan duduk bersila dalam kegelapan, tapi matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Matahari terbit terbit saat matahari terbit, dan matahari terbenam terbenam saat matahari terbenam. Ini adalah hukum alam. Zuawan, sebaliknya, ingin melakukan yang sebaliknya. Saat matahari terbit, matahari terbenam akan terbit, sehingga keindahan matahari terbenam dan vitalitas matahari terbit berpadu menjadi satu. Energi yang dihasilkan oleh bentrokan seperti itu akan sangat mengerikan. Tentu saja, semua ini hanyalah imajinasi Zuawan. Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, suara itu mengatakan sesuatu yang ambigu, menyuruhnya untuk memahami matahari terbenam. Tidak ada persyaratan khusus untuk memahami matahari terbenam. Zuawan tahu bahwa kuncinya adalah memahaminya. Tidak peduli apa yang Anda pahami, selama Anda dapat memahami sesuatu dari matahari terbit dan terbenam yang indah ini, Zuawan tahu bahwa Anda akan dapat meninggalkan tempat ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuawan mulai menggunakan sepotong kekuatan ruang waktu di tubuhnya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan ruang waktu tidak banyak, Zuawan memiliki sedikit pemahaman tentang hukum ruang waktu, sehingga dia dapat melepaskan kekuatan terkuat dari kekuatan ruang waktu ini. Berpikir sampai di sini, tangan kanan Zuawan membentuk jari pedang dan tiba-tiba menunjuk ke udara. Seketika, gelombang energi misterius benar-benar keluar dari area sekitar ujung jarinya, menyebar dalam lingkaran. Di depan jalan papan, laut yang gelap tiba-tiba meletus dengan cipratan air yang tak ada habisnya. Setelah itu, cipratan air mulai mengembun dan membumbung tinggi ke angkasa, seolah-olah ada sesuatu yang hendak pecah dari dasar laut. Percikan air menjadi semakin deras. Setelah itu, seberkas cahaya meluap dari laut yang gelap. Cahayanya tidak terlalu kuat, tapi memiliki keindahan tersendiri. Asteris Guyuran. Akhirnya, cahayanya menjadi semakin terang. Lingkungan sekitar diwarnai merah tua, dan matahari terbenam yang besar perlahan terbit dari laut. Matahari terbenam memancarkan cahaya merah, dan cahaya sisa mewarnai awan putih di langit menjadi merah, membuat awan putih di langit tampak seperti terbakar. Sungguh menakjubkan dan menakjubkan. Zuawan menatap matahari terbenam yang terbit kembali, dan ada rasa kegembiraan dan kepahlawanan di hatinya. Dia tahu bahwa setelah duduk selama berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya memahami esensi sejati dari matahari terbenam, dan mengandalkan kekuatan ruang waktu untuk menciptakan kemampuan ilahinya sendiri. Perlu diketahui bahwa kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri jauh lebih kuat daripada kemampuan ilahi yang dipelajari dari orang lain. Ini karena kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri sepenuhnya cocok dengan tubuh seseorang, dan dapat mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Selain itu, kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri dapat digunakan terus-menerus seiring dengan peningkatan basis kultivasi seseorang, dan kekuatannya akan terus meningkat. Itu bisa digunakan terus-menerus dan tidak bisa dihilangkan. Lagipula, saat Zuawan terus berkultivasi dan meningkat, dia dapat terus menyempurnakan kekuatan kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri, membuatnya lebih cocok dengannya. Di masa depan, kemampuan ilahi ini akan disebut matahari pudarnya lautan. Sudut mulut Zuawan menunjukkan sedikit senyuman bahagia. Dia selalu ingin menciptakan kemampuan ilahi miliknya sendiri, tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menciptakan kemampuan ilahi. Jika bukan karena uji coba yang diatur oleh Master Kuil Ruang Waktu, Zuawan tidak akan mampu memahami kemampuan ilahi ini melalui kekuatan ruang waktu. Saat matahari terbenam mencapai titik tertingginya, lautan luas di bawah matahari terbenam tiba-tiba mendidih, dan naga raksasa yang menakutkan muncul. Seolah-olah 10 ribu naga sedang berlari keluar dari laut. Pemandangan itu sangat spektakuler. Zuawan berdiri di jalan papan dengan tangan di belakang punggung. Matanya menunjukkan senyuman saat dia diam-diam mengagumi amukan laut. Dia sangat puas dengan kekuatan matahari yang memudar di samudera. Dia tahu bahwa setelah kemampuan ilahi ini digunakan, itu akan cukup untuk melawan kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah. Selain itu, seiring dengan semakin dalamnya pemahaman Zuawan tentang hukum ruang waktu, kekuatan kemampuan ilahinya hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Pada saat itu, dia percaya bahwa itu akan sebanding dengan hukum dao surgawi langkah ke sembilan langit void. Hah, ini dasar lautnya. Ketika air laut yang tak berujung menjadi menggila karena terbenamnya matahari, dasar laut berangsur-angsur muncul. Tatapan Zuawan tanpa sadar jatuh ke dasar laut. Ketika dia melihat kristal berkilau dan tembus cahaya terlihat di dasar laut, matanya tiba-tiba menjadi menyala-nyala dan bersemangat. Ini karena kristal-kristal ini adalah kristal ruang dan waktu. Kedua jenis kristal ini sangat langka di wilayah hukum ruang dan waktu, namun sebenarnya jumlahnya tak terhitung jumlahnya di dasar laut. Mereka seperti kerikil yang tak terhitung jumlahnya di sungai, padat. Ada begitu banyak kristal ruang dan waktu. Mata Zuawan menyala-nyala karena gairah. Tanpa berpikir panjang, dia terbang ke bawah, dan divine sense-nya berubah menjadi tangan raksasa yang mencapai langit, meraih kristal tanpa ragu-ragu. Kecepatan Zuawan dalam meraih kristal itu sangat cepat. Setiap kali, dia akan mengambil ratusan atau ribuan kristal. Namun, ada terlalu banyak kristal di sini. Dibandingkan dengan semua kristal di dasar laut, kristal yang diambil hanyalah setetes air di lautan. Saat matahari terbenam berangsur-angsur menghilang, amukan air laut kembali tenang, dan dasar laut yang terbuka seluruhnya terendam air laut. Zuawan kembali ke jalan papan sebelum laut menjadi tenang. Wajah Zuawan sedikit pucat. Matahari yang memudar di lautan menghabiskan banyak energinya. Kali ini, dia baru saja memahami kemampuan ilahi ini, jadi dia hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali. Dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. 2323 Akan sempurna jika saya bisa mendapatkan semua kristal di dasar laut. Zuawan menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Tentu saja, semua ini hanyalah fantasi Zuawan. Jumlah kristal di dasar laut telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan tanpa hambatan laut, Zuawan mungkin membutuhkan beberapa bulan untuk mengumpulkan semuanya. Namun, Zuawan cukup puas dengan hasil panen kali ini. Hanya dalam waktu singkat, Zuawan telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu kristal. Jika ini terjadi di dunia luar, akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Saya sudah memahami kemampuan ilahi saya sendiri. Cobaan ini harus dianggap lulus, bukan? Zuawan mengeluarkan sajadah. Setelah memulihkan diri beberapa saat, dia berdiri lagi dan melihat sekeliling ke laut yang tenang. Dia sedikit mengernyit. Dia merasa lingkungan sekitarnya terlalu sepi. Tidak ada gerakan sama sekali. Guyuran Saat Zuawan bingung, suara air yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba muncul di permukaan laut yang tenang. Kemudian, pusaran air besar muncul di permukaan air ribuan mil di depan jalan papan. Pusaran air ini gelap dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Zuawan berdiri di jalan papan dan diam-diam memandangi pusaran air di dalam air. Setelah menunggu beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada makhluk atau monster yang keluar dari pusaran air. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, mungkinkah ini pintu masuk ke suatu tempat? Dugaan Zuawan bukan tanpa alasan. Setelah pusaran air muncul di air, Zuawan dengan jelas merasakan ada kekuatan teleportasi di pusaran air tersebut. Jelas sekali, pusaran air ini adalah susunan teleportasi. Namun, Zuawan ragu apakah dia harus memasuki pusaran air atau tidak. Setelah menunggu beberapa saat, Zuawan memastikan bahwa pusaran air ini memang tidak berbahaya. Dia mengambil langkah dengan kaki kanannya dan melompat ke kedalaman pusaran air. Segera, dia menghilang ke dalam. Setelah Zuawan menghilang ke dalam pusaran air, mata kepala misterius di dunia luar berkedip-kedip. Tatapannya tertuju pada sosok di depannya. Sosok ini memancarkan cahaya aneh. Tidak buruk. Tak disangka dia bisa memahami hukum ruang waktu. Orang ini jauh lebih kuat daripada sampah-sampah sebelumnya. Meski aku sudah sedikit menurunkan tingkat kesulitan ujiannya, tetap saja tidak mudah untuk dilewati. Agar anak ini bisa lulus, itu menunjukkan betapa kuatnya bakatnya. Kepala misterius itu bergumam pada dirinya sendiri, dan sosok yang dilihatnya sebenarnya adalah Zuawan. Namun, saat ini, Zuawan mendarat tidak jauh dari Yao Xiangjun. Lingkungannya dibekukan oleh es. Dia tidak bergerak dan ekspresinya tenang. Jelas sekali, Zuawan juga membeku dalam waktu. Namun, satu-satunya perbedaan antara dia dan yang lain adalah tubuhnya memancarkan cahaya aneh, sedangkan yang lain tidak. Kepala misterius itu tahu bahwa cahaya ini melambangkan bahwa jiwa Zuawan belum hilang dalam ujian itu. Begitu anak ini benar-benar hilang, cahaya aneh itu juga akan hilang, dan Zuawan tidak akan pernah bisa kembali. Kali ini, yang mengikuti persidangan bukanlah tubuh fisik Zuawan, melainkan jiwa Zuawan. Kepala misterius itu tidak memberitahu Zuawan hal ini. Ia tahu bahwa jika ia memberitahu Zuawan, itu hanya akan membuat Zuawan semakin khawatir. Oleh karena itu, sebaiknya dirahasiakan dari Zuawan. Setelah memasuki persidangan, jiwa Zuawan akan pergi, tetapi tubuh fisiknya akan dibekukan dalam waktu yang kekal. Hanya jika dia lulus uji coba, pembekuan waktu akan hilang. Pada saat itu, Zuawan juga akan mendapatkan kunci ruang waktu sepenuhnya. Zuawan membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di jalan papan di depannya. Lingkungan sekitar berwarna putih berkabut, tetapi Zuawan tahu bahwa jalan papan ini juga harus dibangun di laut. Pasalnya, ia mendengar suara deburan air dan ombak. Zuawan tidak tahu di mana tempat ini, tetapi dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah bergerak maju. Dia tahu bahwa jalan di depannya pasti akan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Tempat ini juga memiliki batasan ruang waktu, tetapi tidak banyak berpengaruh pada Zuawan sekarang. Bagaimanapun, dia telah memahami sebagian dari hukum ruang waktu dan juga memiliki jejak kekuatan ruang waktu. Dia juga menciptakan matahari memudarnya di atas laut. Kendala ruang waktu telah lama kehilangan efeknya padanya. Setelah Zuawan perlahan menghilang ke dalam kabut, sebuah kepala muncul dari bawah papan jalan tempat Zuawan baru saja berada. Kepala ini tampak seperti katak dengan sepasang mata bulat. Ia menatap ke arah yang ditinggalkan Zuawan dan mencibir, yang lain telah mati. Jiwa orang ini kelihatannya cukup enak. Mungkin Tuhan akan menyukainya. Saya akan memberi tahu dia terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, monster itu perlahan menyelam ke dalam air dan pergi. Zuawan berjalan selama tiga jam dan akhirnya menemukan bahwa kabut di sekitarnya perlahan-lahan menipis. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa di kejauhan, dia melihat garis besar sebuah pulau. Melihat garis besarnya, pulau itu tidak besar, tetapi Zuawan mencium firasat buruk dari pulau itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara percikan air, dan kemudian serangkaian bayangan hitam menyapu ke arah Zuawan dengan kecepatan yang sangat cepat. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan segera mengeluarkan pedang kaisar. Pedang kaisar di tangan kanannya tiba-tiba tersapu, dan dalam sekejap, cahaya pedang berubah menjadi air terjun yang menghubungkan langit dan bumi. Itu benar-benar terletak di tubuh Zuawan, berubah menjadi penghalang berputar. Bang, bang, bang. Serangkaian suara seperti hujan es terdengar, dan kemudian Zuawan menemukan bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah es batu seukuran kepalan tangan. Lebih tepatnya, ini bukanlah es batu, melainkan tetesan air seukuran kepalan tangan yang dibekukan pada titik waktu tertentu berdasarkan hukum ruang waktu. Tetesan air ini mengandung hukum ruang waktu, dan jika seseorang terkena, rasanya tidak enak. Zuawan mengayunkan pedangnya berulang kali, nyaris tidak berhasil menghalangi es yang jatuh seperti tetesan air hujan. Tatapannya juga memperhatikan sekelilingnya, dan dia menemukan banyak kepala muncul dari permukaan laut. Mereka berkumpul bersama. Kepala-kepala ini sangat aneh. Bentuknya seperti kepala katak, dan telapak tangannya yang seperti kipas menangkap air laut di sekitar mereka dan melemparkannya ke arah Zuawan. Zuawan memblokir es batu yang jatuh di sekitarnya, tetapi matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tahu betul bahwa laut di bawah jalan papan itu selamanya dibekukan pada titik waktu tertentu oleh hukum ruang waktu, seperti es batu. Tidak ada makhluk yang dapat melakukan perjalanan melalui air laut seperti itu, dan pada dasarnya semuanya membeku di dasar laut. Namun, monster berkepala katak yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di hadapannya tidak hanya melakukan perjalanan melalui laut, tetapi juga mengambil air laut yang membeku dan melemparkannya ke arahnya. Bagaimana mungkin Zuawan tidak terkejut? Untungnya, monster berkepala katak ini tidak kuat, dan tidak ada fluktuasi energi di tubuh mereka. Tampaknya mereka hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Namun, Zuawan tidak berani gegabuh karena monster tersebut memiliki keunggulan alami. Tubuh mereka mengandung hukum ruang waktu, sehingga mereka dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui lautan aneh ini dan menggunakan air ruang waktu untuk menyerang. Jika seorang kultifator biasa terkena begitu banyak air ruang waktu, mereka pasti akan mati, tetapi Zuawan tidak seburuk itu. Bagaimanapun, dia telah memahami sebagian dari hukum ruang waktu. Paling-paling, dia akan sedikit malu. Pedang naga menebas langit. Zuawan tahu bahwa jika dia terus bertahan, dia akan kalah, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Kalau tidak, monster-monster ini pasti akan menghabiskan kekuatannya. Zuawan mengayunkan pedangnya, dan tiba-tiba, pedang ki yang melonjak terjalin satu sama lain dan mengembun menjadi naga besar di atas Zuawan. 2324 Ledakan, 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 pedang naga tersapu dengan aura yang menakutkan. Perhatian monster berkepala katak, yang awalnya terfokus pada Zuawan, segera dialihkan oleh pedang naga. Kemudian, beberapa monster berkepala katak segera mengambil air laut ruang waktu di sekitar mereka dan melemparkannya ke arah pedang naga. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pedang naga yang mengesankan itu dikalahkan sepenuhnya oleh serangan monster berkepala katak. Zuawan tahu betapa kuatnya monster berkepala katak itu, jadi dia tentu saja tidak menaruh harapannya pada pedang naga. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian monster berkepala katak, dan dia telah mencapai tujuannya. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan segera, pedang abadi darah dan pedang api guntur dipanggil. Begitu dua pedang ilahi muncul, di bawah sinyal Zuawan, mereka bergegas keluar dan menyapu monster berkepala katak yang terganggu. Mengenai aturan ruang waktu di sini, meskipun memengaruhi pedang abadi darah dan pedang api petir, Zuawan menggunakan kristal ruang dan waktu untuk menyempurnakan formasi sederhana dan mengaturnya pada dua pedang dewa. Oleh karena itu, meskipun aturan ruang waktu dapat memengaruhi dua pedang dewa, itu tidak sampai pada tingkat yang mempersulit dua pedang dewa untuk bergerak. Poci. Poci. Pedang api guntur dan pedang abadi darah memahami waktunya dengan tepat. Sebelum monster berkepala katak dapat pulih dari fokus mereka pada pedang naga, kedua pedang dewa itu mulai membunuh mereka. Untuk sesaat, darah berceceran di mana-mana, dan monster berkepala katak dibunuh oleh dua pedang dewa. Darah mereka mengalir seperti sungai. Kedua pedang dewa itu segera menarik perhatian monster berkepala katak lainnya, yang sedang menyerang Zuawan. Kemudian, monster berkepala katak itu meraung dengan marah dan melemparkan air laut ruang waktu di tangan mereka kedua pedang dewa, mencoba menghentikan kedua pedang dewa itu untuk membunuh. Mulut Zuawan menunjukkan senyuman mengejek. Setelah perhatian monster berkepala katak lainnya tertarik oleh pedang abadi darah dan pedang api guntur, bebannya segera berkurang. Bunuh jiwa. Zuawan menggeram, dan kesadarannya segera menyebarkan benda-benda seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian berubah menjadi hujan dan turun dengan deras. Dalam sekejap, lebih dari separuh monster berkepala katak dibunuh oleh Sol Kill. Monster berkepala katak yang tersisa bereaksi cepat dan segera terjun ke laut untuk menghindari bencana. Zuawan memandangi laut yang tenang dan tersenyum. Dia menyingkirkan pedang abadi darah dan pedang api guntur dan berjalan menuju pulau di sepanjang jalan papan. Ketika Zuawan tiba di dekat pulau itu, dia akhirnya bisa melihat pulau itu dengan jelas. Pulau itu tidak besar, dan penuh dengan bebatuan keras. Sepintas, tidak mungkin melihat tanaman hijau apapun. Seluruh pulau tidak bernyawa dan tidak bernyawa. Rasa ilahi Zuawan sangat kuat. Meskipun dia masih agak jauh dari pulau itu, Divine Sense-nya telah menyapu pulau itu, memungkinkan dia untuk melihat gambaran keseluruhan pulau itu. Sebenarnya ada seseorang di sini. Zuawan mengangkat alisnya. Baru saja, ketika Divine Sense-nya memasuki pulau, dia benar-benar menemukan tiga orang di pulau itu. Ketiga orang ini semuanya laki-laki. Dua di antaranya lebih muda, dan yang terakhir tampak seperti pria paruh baya berusia empat puluhan. Namun, Zuawan menemukan bahwa ketiga orang ini sedang duduk di aula batu, minum untuk menenggelamkan kesedihan mereka. Mereka tampak sangat putus asa. Saudara ketiga, sudah berapa lama kita terjebak di sini? Pria paruh baya itu mengambil sebotol anggur dan memandang pemuda berpakaian hitam yang memegangi pipinya dan bertanya dengan mata mabuk. Pemuda berpakaian hitam memandang pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, kakak, saya tidak tahu sudah berapa lama kita terjebak di sini. Saya hanya tahu bahwa sudah lama sekali saya terjebak di sini. Tidak punya konsep waktu. Pemuda berpakaian biru yang duduk di hadapan pria paruh baya itu mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Kemudian, dia melemparkan kendi itu ke tanah, matanya penuh tekat. Aku tidak ingin menjadi pengecut lagi. Kaka, kakak ketiga, kita hanya tinggal bertiga di pulau ini. Apakah kita akan menjadi pengecut seperti ini selamanya? Kata pemuda berpakaian biru dengan tatapan mematikan. Pria paruh baya itu berkata dengan getir, kakak kedua, jangan terlalu impulsif. Apakah kamu akan menghadapi monster itu? Tahukah kamu, begitu kita dibunuh oleh monster itu, kita akan langsung mati. Jiwa kita dan jiwa ilahi akan dimusnahkan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tetapi apa perbedaan antara ini dan kematian? Aku lebih baik mati daripada hidup seperti pengecut. Setelah pemuda berpakaian biru itu selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju jalan papan di luar pulau. Namun, pemuda berpakaian biru itu tidak terburu-buru keluar sebelum dia dihentikan oleh pria paruh baya dan pemuda berpakaian hitam. Kaka kedua, jangan impulsif. Kami masih memiliki harapan. Selama monster memasuki uji coba dan berhasil melewatinya, maka kita akan terselamatkan. Jika kamu terburu-buru sekarang, kamu hanya akan membuang nyawamu. Bahkan jika seseorang lulus ujian di masa depan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Pria paruh baya itu menasihati dengan sungguh-sungguh. Pemuda berpakaian hitam itu juga buru-buru menasihati. Kaka kedua, kaka benar. Kami hanya bisa terus menunggu. Tidak ada gunanya bagimu untuk keluar dan membuang nyawamu. Di jalan papan, mata Zuhaun berkedip. Dari perkataan ketiga orang tersebut, Zuhaun mendengar banyak informasi. Sepertinya mereka bertiga terjebak di sini, dan mereka bertiga terlihat sangat takut dengan apa yang ada di jalan papan. Namun, hanya ada monster berkepala katak di jalan papan. Monster berkepala katak ini bukan apa-apa bagi Zuhaun, jadi mengapa mereka bertiga begitu takut? Terlebih lagi, kekuatan mereka bertiga tidak buruk. Jika mereka bisa memasuki pulau itu sebelumnya, maka mereka pasti pernah bertarung dengan monster berkepala katak ini. Tidak perlu terlalu takut, bukan. Guyuran Saat Zuhaun sedang berjalan dan merenungkan tentang tiga orang di pulau itu, suara gemuruh air pecah, dan kemudian bayangan besar muncul di sisi kiri jalan papan. Bayangan itu melompat keluar, dan kemudian tetesan air ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, berubah menjadi panah air yang mengalir menuju Zuhaun. Mata Zuhaun berubah, dan perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul. Dia segera mengeluarkan pedang kaisar, dan cahaya pedang meledak, berubah menjadi penghalang tebal. Sayangnya, penghalang tersebut tidak bertahan lama sebelum benar-benar runtuh. Zuhaun tidak punya pilihan selain menghilangkan phagocytosis. Phagocytosis segera tumbuh hingga berukuran seratus kaki, seperti batu besar yang unik, menghalangi di depan Zuhaun dan menghalangi semua panah air. Pada saat ini, Zuhaun menemukan bahwa benda di depannya adalah monster besar berkepala katak. Monster berkepala katak ini jauh lebih besar dari yang pernah dia temui sebelumnya. Ukurannya seribu kaki. Zuhaun berdiri di depan monster berkepala katak ini, seolah sedang menghadap gunung. Dia tampak tidak penting dan tidak terjangkau. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat monster besar berkepala katak ini muncul, monster kecil berkepala katak segera keluar dari laut sekitarnya. Monster berkepala katak ini memandang Zuhaun dengan niat membunuh yang kuat. Jelas sekali, Zuhaun telah membunuh begitu banyak teman mereka sehingga monster berkepala katak ini sangat membencinya. 2.325 Apa yang sedang terjadi? Raja katak duniawi telah muncul. Mungkinkah penantang baru telah muncul? Ketiganya saling menatap dengan cemas. Tak lama kemudian, kegembiraan muncul di mata mereka saat mereka bergegas keluar dari pulau dan tiba di tepinya. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di jalan papan beberapa ribu meter dari pulau dengan phagocytosis besar mengambang di depannya. Di seberang pemuda berpakaian putih itu ada monster besar berkepala katak dan sekelompok monster berkepala katak yang lebih kecil. Apa yang dilakukan orang ini? Biasanya, Raja katak duniawi tidak akan muncul saat penantang memasuki pulau pertama. Hanya mereka yang berencana untuk kembali ke masa lalu dan gagal yang akan menarik Raja katak duniawi. Tatapan pria parubaya itu sedikit berubah ketika dia melihat ke arah Raja katak duniawi yang besar. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia bergumam dengan suara rendah. Jelas sekali, dia sangat takut pada Raja katak duniawi. Ini hanya langkah ketujuh langit hampa. Dengan budidaya yang lemah, anak ini pasti akan mati. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Di sisi lain, lelaki berpakaian biru itu memegang kendi anggur di tangannya sambil diam-diam menatap pemuda berpakaian putih yang berdiri dengan pedang. Ia melihat keyakinan yang sangat besar pada pemuda berpakaian putih itu. Temperamen ini hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik sejati. Budidaya pemuda berpakaian putih itu tidak tinggi. Dia baru berada di langkah ketujuh langit void, namun sebenarnya dia memiliki temperamen seperti itu. Jelas sekali, anak ini tidak sederhana. Aku akan pergi membantunya. Pria berpakaian biru itu berkata sambil melompat keluar dan meninggalkan pulau. Dia sangat cepat sehingga pria parubaya dan pria berpakaian hitam tidak bisa bereaksi sama sekali. Kakak kedua, kamu. Pria parubaya itu merasa cemas seperti semut di wajan panas. Dia juga ingin mengikutinya, tetapi setelah melihat Raja Katak Duniawi yang besar dan Katak Duniawi yang padat di sekitarnya, dorongan hatinya segera menjadi tenang. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedatangan pria berpakaian biru itu langsung menarik perhatian Raja Katak Duniawi dan Zuawan. Zuawan menatap pria berbaju biru itu dengan heran. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria berbaju biru itu datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berhati hangat di dunia kultifator yang dingin dan kejam. Sobat, aku Siaolang. Raja Katak Ringan ini tidak mudah untuk dihadapi. Siaolang tidak berbakat, jadi aku akan membantumu. Sebelum pria berbaju biru itu selesai berbicara, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Katak Waktu yang melindungi Raja Katak Waktu melemparkan tetesan air ruang waktu ke arah pria berbaju biru itu. Ekspresi pria berpakaian biru berubah drastis. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan tombak panjang. Dia memegang gagang tombak dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mengayunkannya. Segera, banyak bayangan tombak keluar dan memblokir semua tetesan air yang terlempar. Zuawan memperhatikan pria berjubah biru itu dalam-dalam. Orang ini sangat kuat. Dia benar-benar ahli di puncak delapan langkah langit hampa. Ledakan. Sayangnya, pria berpakaian biru itu baru saja memblokir serangan itu ketika serangan yang lebih ganas datang dari belakang. Untuk sesaat, tekanan pada pria berjubah biru meningkat pesat. Keringat dingin menetes di dahinya, dan wajahnya menjadi pucat. Terima kasih, Saudara Xiao. Sebaiknya kau kembali dulu. Aku akan menangani Raja Katak Cahaya ini. Zuawan tersenyum tipis. Mata Xiao Lang berkedip. Saat dia hendak berbicara, tetesan air ruang waktu menerobos pertahanannya dan menghantam dadanya dengan keras. Kemudian, Xiao Lang mengerang teredam dan terlempar. Pada saat yang sama, tetesan air ruang waktu berikut menyerbu dan menghantam tubuh Xiao Lang. Tetesan air ruang waktu terlalu menakutkan. Jika begitu banyak tetesan air ruang waktu menghantam tubuhnya, Xiao Lang tahu bahwa dia pasti akan mati. Kakak kedua, kamu terlalu impulsif. Dengan teriakan yang meledak-ledak, pria parubaya yang berdiri di tepi pantai tanpa sadar bergegas ke sisi Xiao Lang. Kemudian, tangan kanan pria parubaya itu membentuk telapak tangan dan meledak dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan merah yang sangat besar meluncur ke langit dan menghalangi tetesan air ruang waktu. Pria parubaya itu mengeluarkan erangan teredam dan meludahkan darah sebelum membawa Xiao Lang ke tepi pantai. Poci Setelah pria parubaya itu menurunkan Xiao Lang, dia berlutut dengan satu kaki di tanah dan memuntahkan darah dengan liar. Wajahnya sangat pucat. Kakak laki-laki Xiao Lang merangkak dari tanah dan segera pergi ke sisi pria parubaya itu untuk membantunya berdiri, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, lalu dia berkata dengan suara rendah, Kakak kedua, kamu adalah yang terkuat di antara kami dalam hal kekuatan dan bakat alami. Kamu memiliki peluang terbaik untuk meninggalkan ini tempat ini, jadi aku tidak bisa membiarkanmu mati. Jangan melakukan hal bodoh. Ketika dia berbicara sampai di sini, pria parubaya itu menatap pemuda berpakaian putih dengan ekspresi yang rumit dan berkata, tidak perlu memperhatikannya. Tingkat budidayanya terlalu rendah, kecuali dia mampu memahaminya. Energi hukum tata ruang, jika tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak percaya bahwa Zuawan mampu memahami energi ruang. Mereka bertiga telah terperangkap di sini begitu lama, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu memadatkan sedikitpun energi ruang, apalagi Zuawan yang baru saja memasuki tempat ini. Kakak benar. Kakak kedua, kamu tidak boleh menyerah. Pria berpakaian hitam itu buru-buru menghampiri Xiaolang dan membujuk. Xiaolang menghela nafas ringan dan duduk dengan sedih di tanah. Dia baru saja menderita banyak luka, tetapi wajahnya sedikit merah, dan dia tidak berani menatap pemuda berpakaian putih itu. Sebelumnya, dia bersumpah untuk menyelamatkan pemuda ini, namun sekarang, dia ditarik kembali oleh kakak laki-lakinya. Jadi, kata-kata menyelamatkan pemuda itu tidak berbeda dengan kentut, dan dia sedikit tidak mampu menelan harga dirinya. Tentu saja, dia semakin tidak rela menyaksikan pemuda berpakaian putih itu dibunuh oleh Raja Katak Duniawi di hadapannya. Raja Katak Duniawi melirik dengan acuh-ta'acuh pada kelompok tiga orang Xiaolang, dan kemudian ia tidak lagi memperhatikan mereka, dan matanya yang besar menatap ke arah Zuawan. Kamu benar-benar berani. Kamu sebenarnya membunuh banyak muridku. Bagaimana kamu ingin mati? Suara Raja Katak Duniawi memekakan telinga bagaikan guntur. Kelompok Xiaolang yang terdiri dari tiga orang menjadi paham ketika mereka mendengar ini. Tidak heran anak ini akan mengeluarkan Raja Katak Duniawi. Ternyata anak ini telah membunuh banyak Katak Duniawi. Jika anak ini tidak membunuh Katak Duniawi dan hanya menerobos masuk, Raja Katak Duniawi sama sekali tidak akan muncul. Sayangnya, anak ini tidak melakukan itu. Namun, hal ini juga menyebabkan kelompok Xiaolang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Meskipun kekuatan Katak Duniawi jauh lebih rendah daripada Raja Katak Duniawi, mereka selalu muncul berkelompok. Ini tidak mudah untuk diatasi, apalagi membunuh banyak Katak Duniawi. Namun, pemuda berpakaian putih ini mampu melakukannya. Jelas, pemuda berpakaian putih ini bukanlah orang biasa. Tentu saja, meskipun kelompok Xiaolang yang terdiri dari tiga orang sangat menghargai Zuawen, mereka tetap tidak berpikir bahwa Zuawen dapat selamat dari serangan Raja Katak Duniawi. Teror Raja Katak Duniawi telah lama membekas di benak mereka setelah sekian lama terjebak di sini, dan mereka tidak bisa melepaskan diri darinya untuk waktu yang lama. Zuawen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan kelompok tiga orang Xiaolang. Dia berdiri dengan pedang di tangan, dan sebuah pagocitosis melayang di atas kepalanya. Dia menatap Raja Katak Duniawi dengan acu-ta'acu dan berkata, Murid-muridmu ingin membunuhku. Mungkinkah aku tidak diizinkan untuk membalas? Kamu benar, tidak masalah jika murid dan cucuku membunuhmu. Namun, itu tidak akan terjadi jika kamu membunuh murid dan cucuku. Alasannya adalah karena mereka adalah murid dan cucuku. Murid, Raja Katak Waktu berbicara dengan niat membunuh yang meluap-luap. Zuawen mencibir dan berkata, Apakah kamu sehebat itu? Aku merasa terus berbicara dengan orang yang akan mati di bawah pedangku hanya membuang-buang waktu saja. 2326 Raja Katak Duniawi sangat marah hingga dia tertawa. Ia merasa pemuda berpakaian putih di depannya itu terlalu sombong. Bunuh dia. Raja Katak Duniawi meraung marah. Katak Duniawi di sekitarnya mengeluarkan tetesan air ruang waktu, yang membombardir Zuawen. Zuawen tampak tenang saat dia melambaikan pedang kaisar di tangannya. Pada saat yang sama, pedang abadi darah dan pedang api petir berubah menjadi dua pita cahaya dan melayang di samping Zuawen, membantu Zuawen menahan tetesan air ruang waktu yang padat. Untuk sesaat, kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Huh, Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Raja Katak Duniawi mencibir. Dia memantulkan kakinya dan melompat keluar dari air. Tiba-tiba, ribuan ombak muncul dari laut yang tenang. Itu terlihat sangat spektakuler. Rahang bawah Raja Katak Waktu tiba-tiba menonjol, lalu ia mengeluarkan bola air besar berukuran seribu kaki dari mulutnya. Bom air itu sangat menakutkan. Saat diledakan, seluruh lautan ruang waktu mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Bom air tersebut mengandung aturan ruang waktu yang lebih mengerikan. Ledakan. Bom air menghancurkan phagocytosis. Kemudian, phagocytosis, yang memiliki pertahanan luar biasa, diledakan oleh bom air. Ia berada di ambang kehancuran. Jelas, hal itu tidak bisa bertahan lama. Bang, bang, bang. Phagocytosis berada di ambang kehancuran karena serangan bom air. Jelas sekali, Raja Katak Duniawi ingin melanjutkan serangannya lagi. Dia sekali lagi menggembungkan rahang bawahnya dan meludahkan bom air lagi. Ledakan. Phagocytosis akhirnya dihempaskan oleh serangan dua bom air tersebut. Pedang abadi darah dan pedang api guntur melihat bahwa situasinya tidak tepat dan bersembunyi di belakang Zwaon. Setelah Zwaon mengutuk kedua orang itu, dia segera memuntahkan setegup darah ke phagocytosis. Tiba-tiba, kekuatan phagocytosis meningkat pesat. Itu nyaris tidak bisa memblokir serangan Raja Katak Duniawi. Namun, serangan Raja Katak Duniawi itu terlalu mengerikan. Ditambah dengan serangan Katak Duniawi di sekitarnya, Zwaon langsung jatuh ke dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia tertekan dan bisa berada dalam bahaya kapan saja. Raja Katak Duniawi terlalu menakutkan. Anak ini tidak bisa bertahan lama. Di pantai, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Matanya penuh belas kasihan. Dia baru saja melihat pertempuran Zwaon dan tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya sangat kuat. Tapi, dia masih bukan tandingan Raja Katak Duniawi. Mata siaolang dipenuhi rasa bersalah. Baru saja, dia dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk membantu pemuda berpakaian putih. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan pemuda berpakaian putih itu mati di tangan Raja Katak Waktu. Ledakan Raja Katak Waktu berada tepat di depan Zwa Wen. Telapak tangannya yang besar seperti kipas daun palem tiba-tiba melesat dan meledak ke arah Zwa Wen. Hembusan angin kencang menyapu badai yang mengerikan, menimbulkan gelombang besar seperti naga yang mengamuk. Raja Katak Duniawi tinggal di lautan waktu dan ruang. Jika dia ingin melukainya, dia harus menggunakan kekuatan hukum ruang waktu. Meskipun Zwa Wen telah menguasai sebagian hukum ruang waktu dan serangannya membawa sejumlah kecil hukum ruang waktu, hal itu hanya berdampak pada Raja Katak Duniawi. Itu tidak berpengaruh banyak pada Raja Katak Duniawi. Matahari laut yang memudar. Zwa Wen berdiri di tempatnya dan melihat telapak tangan yang semakin dekat. Lalu, dia mengarahkan jari kanannya ke kekosongan. Tiba-tiba, dengan Zwa Wen sebagai pusatnya, riak energi tak terlihat memancar. Kemudian, seluruh ruangan tampak terhenti. Telapak tangan Raja Katak Duniawi juga terhenti saat ini. Suara mendesing. Air laut di belakang Zwa Wen membubung ke langit, membentuk pilar air yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, di balik pilar air, matahari perlahan terbit. Cahaya merah memantulkan laut dan langit, membentuk pemandangan yang langka dan indah. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat matahari mulai memudar, telapak tangan Raja Katak Duniawi meledak. Energi mengerikan tersapu, menyebabkan Raja Katak Duniawi berteriak dan mundur berulang kali. Terlebih lagi, saat matahari semakin memudar, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Tubuh besar Raja Katak Duniawi terus meledak, dan darah muncrat seperti hujan. Kelihatannya sangat menyedihkan. Bukan hanya Raja Katak Duniawi. Dimanapun matahari yang memudar bersinar, energi yang mengerikan akan muncul. Katak Duniawi yang padat itu semuanya meledak menjadi awan kabut darah di bawah kekuatan matahari yang memudar. Ketika matahari terbenam naik ke titik tertinggi, Raja Katak Duniawi meratap, dan tubuh besarnya meledak menjadi awan kabut darah yang sangat besar. Pada akhirnya, wajahnya menjadi buram, hanya menyisakan mayat utuh yang mengapung di laut. Ini, ini. Si olang dan dua lainnya, yang berdiri di tepi pantai, tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Mereka menatap kosong pada pemandangan luar biasa di depan mereka. Raja Katak Duniawi terbunuh begitu saja. Bukankah itu terlalu sederhana? Pada awalnya, Raja Katak Duniawi menindas pemuda berpakaian putih itu. Sekarang, ia terbunuh dalam sekejap mata. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan sangat rapi sehingga mereka bertiga bahkan tidak bisa bereaksi. Itu adalah kemampuan ilahi yang mengandung hukum ruang waktu. Mungkinkah anak ini menciptakannya dengan memahami hukum ruang waktu? Si olang yang pertama bereaksi. Dia menatap pemuda berpakaian putih itu dengan kagum dan bergumam dengan suara rendah. Tidak hanya si olang, pria parubaya dan pria berpakaian hitam di sampingnya juga menunjukkan rasa takut dan kagum. Namun, ada juga sedikit kegembiraan dalam kekaguman mereka. Fakta bahwa pemuda berpakaian putih di depan mereka memiliki kemampuan ilahi dari hukum ruang waktu berarti bahwa anak ini kemungkinan besar akan lulus ujian dengan lancar. Saat itu, mereka bertiga mungkin bisa diselamatkan. Setelah membunuh Raja Katak Duniawi, Zuawan terengah-engah dan wajahnya sangat pucat. Dia hanya bisa menggunakan waning sunet de si satu kali. Setelah menggunakannya, ia akan menjadi sangat lemah. Dia hanya bisa menggunakannya lagi setelah dia pulih perlahan. Zuawan duduk bersila di jalan papan. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke jalan papan. Sebaliknya, dia meminta Xiao Hei dan pedang surgawi darah untuk menjaganya sementara dia fokus untuk memulihkan dan memulihkan kekuatan sucinya. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Meskipun Xiao Lang dan dua lainnya tidak terlihat seperti penjahat, mereka belum pernah bertemu Zuawan sebelumnya. Oleh karena itu, Zuawan secara alami tidak bisa berjalan begitu saja. Dia harus menunggu sampai pulih dulu. Xiao Lang dan dua lainnya tentu saja tidak bisa maju dengan gegabuh. Perilaku Zuawan telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mendekat saat ini. Oleh karena itu, mereka bertiga berdiri di tepi pantai dan menunggu dengan tenang. Empat jam kemudian, kekuatan suci Zuawan pulih sedikit. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pantai. Terima kasih saudara. Ketika Zuawan berjalan ke pantai, Xiao Lang dan dua lainnya segera menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Zuawan tampak terkejut dan berkata, Kalian bertiga pasti salah paham. Saya tidak melakukan apapun untuk Anda. Mengapa saya harus berterima kasih? Xiao Lang dengan cepat menjelaskan, Saudaraku, kamu tidak tahu. Raja Katak Duniawi telah menjaga di luar pulau. Ia tidak mengizinkan para penggarap meninggalkan pulau. Begitu mereka meninggalkan pulau, mereka akan dibunuh oleh Katak Duniawi. Raja 2327 Zuawan terkejut, lalu dia bertanya, Kamu ingin kembali ke tempat asalmu? Xiao Lang menganggup dan berkata, Ya, saat itu, kami secara tidak sengaja memasuki tempat latihan ini. Ini adalah perhentian pertama kami, tetapi setelah memasuki pulau ini, kami tidak lagi memiliki cukup kekuatan untuk terus maju, jadi kami ingin kembali ke jalan yang kami lalui. Datang dan tinggalkan tempat ini. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya Zuawan. Saya baru di sini, jadi saya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Bisakah kalian bertiga ceritakan lebih banyak tentang tempat ini? Ketika ketiganya mendengar ini, mereka saling memandang. Pada akhirnya, Xiao Lang tersenyum dan berkata, Tentu saja. Menurutku siapapun yang bisa memasuki tempat ini bukanlah orang biasa. Sebenarnya seperti ini. Zuawan mendengarkan Xiao Lang dalam diam. Dia memiliki pemahaman kasar tentang tempat ini. Xiao Lang dan dua lainnya adalah tiga bersaudara. Mereka juga merupakan kultifator lepas yang terkenal di wilayah enam keinginan surgawi. Xiao Lang adalah saudara laki-laki kedua. Kakak tertuanya bernama Xiao Yin, dan kakak ketiganya bernama Xiao Fu. Di antara mereka bertiga, Xiao Lang memiliki bakat dan kekuatan tertinggi. Kekuatannya telah mencapai puncak delapan langkah langit hampa. Ketika ketiga saudara Xiao mendengar bahwa ada bagian dari roda ruang waktu di sungai pasir hisap ruang waktu, mereka tentu saja menginginkan roda ruang waktu. Mereka memasuki kedalaman sungai pasir hisap ruang waktu dan akhirnya sampai di dasar tebing di kedalaman laut. Setelah mereka memasuki dasar tebing, mereka juga bertemu dengan kepala misterius. Namun, kepala misterius itu tidak berbicara omong kosong dengan mereka bertiga. Hanya dikatakan bahwa jika mereka ingin mendapatkan kunci ruang waktu, maka mereka harus kembali ke tempat latihan. Mereka bertiga bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuh mereka dibekukan selamanya pada titik waktu tertentu, dan jiwa mereka dipindahkan ke tempat latihan ini. Mereka datang ke pulau ini pada pos pemeriksaan pertama, tetapi ketika mereka ingin melewati pos pemeriksaan berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum ruang waktu. Tidak mungkin mereka melewati pos pemeriksaan kedua. Oleh karena itu, mereka tinggal di pulau ini selama ribuan tahun. Itu sangat lama sehingga mereka hampir lupa waktu. Awalnya, ada banyak pembudidaya lain di sini. Sejumlah kecil penggarap memahami kekuatan hukum ruang waktu dan berhasil melewati pos pemeriksaan kedua dan meninggalkan tempat ini. Sebagian besar pembudidaya lainnya tidak tahan dengan kesepian di tempat ini dan ingin kembali ke tempat asal mereka. Sayangnya, mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Begitu seseorang berniat meninggalkan pulau, Raja Katakwaktu akan muncul dan memusnahkan semua penggarap yang berniat pergi. Pada akhirnya, para penggarap di pulau itu pergi atau mati. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga bersaudara. Meski begitu, ketiga bersaudara itu berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena kemunculan Zwa Wen, si orang mungkin akan pergi menemui Raja Katakwaktu untuk mencari kematian. Setelah mendengarkan ketiga bersaudara itu, ekspresi bingung muncul di wajah Zwa Wen. Berdasarkan apa yang mereka bertiga katakan, sepertinya mereka telah tiba di ruang ini saat mereka memasuki lapangan percobaan. Mereka belum memasuki tempat Zwa Wen memahami matahari terbenam. Namun, Zwa Wen telah memasuki ruang aneh itu dan memahami kemampuan ilahi ruang waktu yang hanya miliknya. Mungkinkah ini diatur oleh kepala misterius itu? Dia pun mengetahui dari mereka bertiga bahwa yang masuk ke tempat ini adalah jiwanya, bukan tubuh fisiknya. Meskipun jiwa ilahinya yang memasuki ruang percobaan ini, ruang ini sangat aneh. Dia bisa menggunakan senjata ilahi di cincin spiritualnya dan kemampuan ilahi miliknya, dan itu tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Apakah kamu berencana untuk kembali ke tempat asalmu? Zwa Wen bertanya dengan cemberut. Ya, saudara Zwa, apakah ada masalah? Si orang berkata sambil tersenyum. Dengan segala hormat, ketika saya memasuki ruang ini, saya bahkan tidak dapat membedakan pintu masuknya. Jika Anda kembali ke tempat Anda datang, saya khawatir. Zwa Wen tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia tahu bahwa Xiaolang dan dua orang lainnya harus tahu apa yang dia maksud. Benar saja, Xiaolang dan dua lainnya saling memandang tanpa daya. Kemudian, Xiaolang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, saudara Zwo, karena telah mengingatkan kami. Sepertinya kami harus terus menunggu. Berbicara tentang ini, Xiaolang memandang Zwa Wen dengan tatapan membara. Ketika Zwa Wen menggunakan matahari memudarnya di atas laut, dia dapat merasakan bahwa pemuda berpakaian putih di depannya ini kemungkinan besar akan lulus ujian ini. Dia telah melihat banyak kultifator yang mengikuti uji coba ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat menciptakan kemampuan ilahi ruang waktunya sendiri. Saudara Zwo, kekuatan tempat ini sebagian besar ditentukan oleh kedalaman pemahamanmu tentang hukum ruang waktu. Meskipun kamu baru berada di langkah ketujuh langit hampa, kamu telah menciptakan kemampuan ilahi ruang waktu milikmu sendiri. Kamu jauh lebih hebat, lebih kuat dari kita bertiga. Berbicara tentang ini, Xiaolang berkata dengan penuh semangat, Saudara Zwo, mungkin kamu bisa menjadi orang pertama yang lulus ujian ini. Ekspresi Zwa Wen tenang. Dia tidak menunjukkan rasa puas diri karena pujian Xiaolang. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, Sebelum kita lewat, saya harap Saudara Xiao dapat memberitahu saya secara rincin semua yang Anda ketahui tentang ruang percobaan ini. Kali ini, Zwa Wen terutama datang untuk kunci ruang waktu. Jika dia ingin mendapatkan kunci ruang waktu, dia harus melewati uji coba ini. Meskipun dia mendapat bantuan dari kepala misterius, Zwa Wen ingin sukses, jadi dia tentu ingin tahu lebih banyak. Bagaimanapun juga, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Sebenarnya begini, total ada tiga tahapan dalam uji coba ini. Ini baru tahap pertama, lebih murah hati hadiahnya, kata Xiao Lang dengan cepat. Hadiah, Zwa Wen memandang Xiao Lang dengan bingung. Xiao Lang tersenyum dan berkata, Saudara Zuo, jangan khawatir. Kamu telah melewati tahap pertama, jadi kamu secara alami akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Ketika saatnya tiba, pergilah ke tengah pulau, dan hadiahnya akan ada di sana. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh ruang uji coba, dan berbeda untuk setiap orang. Dikatakan bahwa hadiah akan diberikan berdasarkan kinerja penantang. Semakin baik kinerja, semakin besar pula hadiahnya. Dengan kinerja saudara Zuo sebelumnya, saya pikir hadiahnya pasti akan luar biasa. Zuo Wen mengangguk mengerti. Sepertinya jika waktunya tiba, dia harus pergi ke tengah pulau untuk melihatnya. Dia bertanya-tanya hadiah apa yang akan diberikan ruang percobaan ini padanya. Ketika penantang melewati tiga tahap, dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan kunci ruang waktu. Kunci ruang waktu adalah hal yang bagus. Saya baru mempelajarinya setelah saya diteleportasi ke sini. Ternyata bagus sekali. Benda itu karena kunci ruang waktu disembunyikan di sungai pasir hisap ruang waktu. Berbicara tentang ini, mata siaolang penuh kegembiraan. Jelas sekali bahwa dia memiliki keinginan yang kuat terhadap kunci ruang waktu. Mendengar ini, Zuo Wen menghela nafas pelan. Tampaknya di alam surgawi enam keinginan, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kunci ruang waktu ada di sungai pasir hisap ruang waktu. Kalau dipikir-pikir, jika berita tentang kunci ruang waktu menyebar, itu akan menarik minat banyak monster tua. Bahkan para penggarap Void Sky Nine Step akan keluar. Sungai pasir hisap ruang waktu tidak akan begitu sepi, dan keluarga pasir hisap belaka tidak akan mampu melindungi tempat berharga seperti sungai pasir hisap ruang waktu. Di mana pintu masuk ke tahap kedua, Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Siaolang terkejut dan segera berkata, itu juga berada di tengah pulau. Namun, tahap kedua lebih manusiawi. Bahkan jika penantangnya tidak cukup kuat, selama mereka tidak mati di panggung tersebut, mereka bisa kembali ke pulau pertama. Kami bertiga sudah mencoba beberapa kali, tapi kami semua gagal. Ketika mereka berbicara sampai di sini, ketiga bersaudara itu menghela nafas dengan sedih. Zuo Wen menganggup dan berkata, bawa aku ke tengah pulau. 2.328 Di tengah pulau, Zuo Wen berdiri di depan pilar batu. Pilar batu ini berwarna merah darah, dan permukaannya diukir dengan banyak pola. Tingginya setidaknya seribu kaki. Saudara Zuo, pilar batu ini adalah kunci menuju pos pemeriksaan kedua. Namun, Saudara Zuo, Anda baru saja bertarung dengan Raja Katak Cahaya Waktu, jadi sebaiknya Anda tidak mencoba tahap kedua. Kamu bisa memilih hadiahmu terlebih dahulu, kata Xiaolang. Zuo Wen menganggup. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Raja Katak Waktu, dan dia hanya pulih sedikit. Tentu saja, dia tidak bisa gegabu menantang tahap kedua. Zuo Wen mengikuti instruksi Xiaolang dan menatap jejak berwarna merah darah di permukaan pilar batu. Segera setelah itu, dua sinar merah darah keluar dari jejak merah darah dan terpantul di mata Zuo Wen. Tidak lama kemudian, sebuah ruang rahasia muncul di dasar pilar batu. Zuo Wen menyipitkan matanya dan melihat ke ruang rahasia. Namun, ada kekuatan di permukaan ruang rahasia dan kesadaran spiritual Zuo Wen tidak dapat menembusnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, bayangan hitam terbang keluar dari pavilion rahasia dan melayang di depan Zuo Wen. Zuo Wen melihat hal-hal di depannya dengan ekspresi aneh. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah bagian yang rusak. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka mungkin adalah bagian dari pesawat ruang angkasa. Selain itu, Zuo Wen juga merasakan aura hukum ruang waktu yang sangat kaya dari bagian ini. Terlebih lagi, aura ini jauh lebih kaya daripada lautan ruang waktu. Itu adalah bagian dari roulette ruang waktu. Dia sebenarnya membagikan lusinan bagian sekaligus. Tampaknya penampilan saudara Zuo kali ini sangat bagus. Ketika Xiaolang dan dua lainnya melihat tumpukan komponen mengambang di depan Zuo Wen, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan rasa iri. Kita harus tahu bahwa ketika mereka baru saja melewati level pertama, mereka juga telah menerima hadiahnya di sini. Namun, ketiganya hanya menerima bagian yang terfragmentasi, dan ukurannya sangat kecil. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan bagian manapun di depan Zuo Wen. Di sisi lain, Zuo Wen telah memperoleh lusinan komponen sekaligus. Bagaimana mungkin mereka bertiga tidak tergerak? Roulette Ruang Waktu Zuo Wen bergumam. Dia pernah mendengar item ini dari Yao Xiang Jun sebelumnya. Dikatakan sebagai artefak dewa yang terbang tercepat. Namun, kemudian dihancurkan oleh beberapa tokoh perkasa. Siapa sangka pecahan ini akan jatuh di sini dan digunakan sebagai hadiah? Saudara Zuo, komponen roulette Ruang Waktu adalah barang bagus. Secara alami, komponen tersebut mengandung hukum Ruang Waktu. Jika Anda dapat menyempurnakan komponen ini menjadi kapal terbang, kecepatannya pasti tidak akan ada bandingannya. Tentu saja, jika Anda bisa membuatnya menjadi lubang Ruang Waktu, kecepatannya pasti akan lebih cepat lagi. Paling tidak, sebagian besar artefak dewa tipe terbang tidak akan mampu menandinginya, kata Xiao Lang sambil tersenyum. Zuo Wen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah hadiah untuk tahap selanjutnya semuanya terkait dengan space time roulette? Xiao Lang menganggup dan berkata, memang, yang paling penting adalah inti Ruang Waktu. Dikatakan bahwa inti Ruang Waktu sedang dalam uji coba ketika. Hanya jika kinerjamu cukup baik barulah kamu bisa mendapatkan Ruang Waktu. Inti Waktu. Selain itu, hanya ada dua inti Ruang Waktu. Adapun apakah itu telah diperoleh oleh orang lain, saya tidak tahu. Xiao Yin menyela dan berkata, terlepas dari apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, jika kamu tidak bisa keluar, bukankah percuma saja mendapatkan inti Ruang Waktu? Kakak benar, tidak peduli betapa berharganya harta itu, apa gunanya terjebak di sini? Apakah Anda akan menunggu kematian sambil menjaga tumpukan harta karun? Pria berpakaian hitam itu setuju. Xiao Lang tersenyum dan menatap Zuo Wen dengan tatapan membara. Dia berkata, Saudara Zuo, adik Zuo, Anda mampu memahami hukum Ruang Waktu dan membunuh Raja Katak Ruang Waktu. Dari sini, terlihat bahwa Anda tidak biasa. Mungkin Anda berhasil melewatinya percobaan ketiga. Anda harus tahu bahwa kekuatan Raja Katak Ruang Waktu hampir sama dengan penjaga percobaan kedua. Zuo Wen mengerti maksud Xiao Lang. Raja Katak Ruang Waktu biasanya tidak muncul. Jika hal itu terjadi, pasti akan menjadi bencana bagi para penggarap di pulau itu. Kekuatannya juga hampir sama dengan Wali Sidang Kedua. Karena dia mampu membunuh Raja Katak Ruang Waktu, dia secara alami akan mampu menghadapi Wali Sidang Kedua. Mata Xiao Yin dan Xiao Fu juga menunjukkan ekspresi yang bersemangat. Mereka telah menunggu monster kuat muncul dan benar-benar menerobos tempat uji coba ini. Dengan begitu, mereka punya harapan untuk diselamatkan. Adapun pemuda berpakaian putih sebelum mereka, jelas mereka menaruh harapan besar padanya. Apakah kalian bertiga ingin mengikutiku ke Sidang Kedua? Zuo Wen bertanya pada tim Xiao Lang yang terdiri dari tiga orang. Uji coba kedua lebih manusiawi. Selama mereka tidak terbunuh, mereka akan bisa mundur dan nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Selain itu, tim Xiao Lang yang terdiri dari tiga orang bukanlah orang jahat. Zuo Wen memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Karena itu, dia bersedia membawa mereka ke Sidang Kedua. Tentu saja, Zuo Wen memiliki tujuan lain, yaitu agar jumlah pembudidaya di pos pemeriksaan kedua tidak boleh terlalu sedikit, dan harus ada orang-orang yang dikenal oleh Xiao Lang dan yang lainnya. Ketika tiba saatnya dia masuk, dia akan bisa menghemat nafas. Saudara Zuo, kamu bersedia membawa kami. Mata Xiao Lang dipenuhi kegembiraan. Namun, warna-warna itu dengan cepat meredup dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Zuo, saya khawatir itu tidak pantas. Kesulitan uji coba ini meningkat sesuai dengan jumlah orang. Semakin banyak orang, semakin sulit jadinya. Saat itu, ada cukup banyak petani di pulau itu. Kami telah bergabung untuk menerobos, tetapi kami menderita banyak korban. Mendengar ini, Zuo Wen sedikit mengernyit. Tampaknya orang yang mengadakan persidangan sudah memikirkan situasi ini. Tidak masalah. Kita bisa mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, kita bisa mundur saat itu juga. Kata Zuo Wen. Tim Xiao Lang yang terdiri dari tiga orang saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Meskipun mereka cukup khawatir kesulitan ujian akan meningkat, mereka lebih percaya pada kekuatan Zuo Wen. Saudara Zuo, terlepas dari apakah Anda dapat membawa kami melewati persidangan kedua kali ini, kami bertiga bersaudara sangat berterima kasih kepada Anda. Xiao Lang menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Ini, Zuo Wen mengambil jimat giok itu dan bertanya dengan heran. Jimat giok ini milik temanku. Dia adalah pemurni senjata yang terampil. Aku melihat saudara Zuo memperoleh banyak bagian dari roulette ruang waktu. Sangat mungkin untuk menyempurnakan roulette kecil. Jika saudara Zuo dapat lulus ujian kedua, maka Anda dapat mencari teman saya. Tentu saja, jika Xiao ini cukup beruntung untuk lulus ujian di bawah bimbingan saudara Zuo, Xiao ini secara pribadi akan membawa saudara Zuo kepada temanku, Xiao Lang tertawa. Zuo Wen terkejut. Ia tidak menyangka Xiao Lang memiliki teman pemurni senjata. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu, siapa yang lebih jago dalam pemurnian senjata, temanmu atau Kuang Li dari keluarga Kuik San? Xiao Lang mencibir, saudara Zuo, level pemurnian senjata Kuang Li hanya bisa dikatakan di atas rata-rata. Kuang Li itu hanya bisa bertindak seperti seorang tiran di galaksi gulan. Di seluruh alam surgawi enam keinginan, level pemurnian senjatanya bukanlah apa-apa. Tetapi temanku berbeda. Bahkan di wilayah surgawi enam keinginan, kahliannya dalam membuat baju besi adalah yang terbaik. Saat itu, istana enam keinginan bahkan ingin mengundang temanku untuk menjadi grandmaster pembuat armor kerajaan mereka, dengan hal yang sama perlakuan sebagai penatua penegakan hukum dari istana enam keinginan, tetapi teman saya menolak. Zuo Wen terkejut. Jika perkataan Xiao Lang benar, maka temannya ini sungguh luar biasa. Secara umum, penatua penegakan hukum suatu sekte adalah orang yang berstatus dan memiliki otoritas tinggi. Penatua penegakan hukum dari raksasa seperti Istana Enam keinginan memiliki kekuatan untuk menutupi langit dengan satu tangan. 2329 Terima kasih, kakak Xiao. Zuo Wen menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasih. Xiao Lang melambaikan tangannya berulang kali, mengatakan bahwa dia tidak berani. Selanjutnya, Zuo Wen memulihkan diri di pulau itu. Dia belum pulih sepenuhnya, jadi dia berencana untuk menantang pos pemeriksaan kedua setelah dia pulih. Selain itu, Zuo Wen juga menemukan bahwa aturan ruang waktu di pulau ini lebih mudah diterima dan dipahami. Selama dia tinggal di pulau itu, dia secara alami memahami banyak aturan ruang waktu yang sebelumnya mengganggunya. Setengah bulan kemudian, Zuo Wen telah pulih sepenuhnya. Ketika Zuo Wen keluar dari gua, dia menemukan bahwa Xiao Lang dan kedua saudara laki-lakinya sudah menunggu di dekat pilar batu. Saudara Zuo, selama kamu meletakkan tanganmu di atas pilar batu, kita akan dipindahkan ke pos pemeriksaan kedua. Hati-hati saat itu, kata Xiao Lang dengan sungguh-sungguh. Zuo Wen menganggup dan berjalan di depan pilar batu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di permukaan pilar batu. Xiao Lang dan kedua saudara laki-lakinya mengikuti di belakangnya. Cahaya merah darah muncul dari pilar batu dan menyelimuti tiga orang di sampingnya. Apa yang muncul di hadapan Zuo Wen masih berupa lautan, tetapi lautan ini berwarna merah darah. Namun, lautan ini masih mengandung aura yang kaya akan aturan ruang waktu. Di atas laut berwarna merah darah, ada jembatan giyok putih panjang. Jika dilihat lebih dekat, ujung jembatan giyok putih mengarah ke pulau lain. Pulau ini jelas berbeda dengan pulau pertama karena pulau ini tertutup salju putih. Sekilas, itu adalah pemandangan es dan salju yang indah. Zuo Wen, Xiao Lang, dan tiga lainnya berdiri di ujung lain jembatan giyok putih. Saudara Zuo, kalian harus memperhatikan air laut. Warna merah darah di permukaan air laut adalah makhluk yang menakutkan. Xiao Lang menunjuk ke warna merah darah di bawah jembatan dan berkata dengan suara ketakutan. Zuo Wen mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membuang 81 cakram susunan tulang binatang dan membuat susunan pertahanan yang kuat dalam sekejap. Hati-hati dan ikuti aku dengan cermat. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan terbang menuju jembatan batu giyok putih. 81 cakram susunan tulang binatang terus berputar di sekitar Zuo Wen. Gelombang fluktuasi susunan menyebar, menunjukkan bahwa cakram susunan tulang binatang di sekitarnya tidak biasa. Xiao Lang dan dua lainnya mengikuti di belakang Zuo Wen. Mereka semua mengeluarkan artefak ilahi masing-masing dan diam-diam berjaga-jaga terhadap warna merah darah di bawah jembatan. Sepanjang jalan, suasana sangat sepi di bawah jembatan batu giyok putih. Permukaan laut pun semakin tenang. Namun, semakin seperti ini, Zuo Wen dan yang lainnya menjadi semakin waspada, dan langkah kaki mereka menjadi semakin cepat. Gemuruh. Saat mereka berempat berjalan ke tengah jembatan giyok putih, permukaan laut di bawah jembatan tiba-tiba meledak. Kemudian, gelombang darah mengalir keluar dari permukaan laut dan berkumpul di udara, akhirnya membentuk sosok manusia aneh setinggi puluhan kaki. Sosok manusia aneh ini terbuat dari darah. Penampilannya seperti lumpur, dan dari waktu ke waktu, zat lengket berwarna merah akan menetes dari tubuhnya. Kelihatannya sangat menjijikkan. Sosok humanoid aneh itu tidak memiliki ciri-ciri wajah yang jelas. Dua lubang berdarah di kepalanya seperti dua mata yang cerdas. Ini walinya. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia mundur beberapa langkah dan berbalik untuk melihat Xiao Lang dan dua lainnya. Wajah Xiao Lang dan dua orang lainnya pucat pasi. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam, dan bibir mereka bergetar. Zua Wen menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru bertanya, ada apa denganmu? Xiao Lang menjadi tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Zuo, kita berada dalam masalah besar. Penjaga pos pemeriksaan kedua bernama Sam. Sam. Makhluk ini adalah makhluk bertubuh lunak. Biasanya pada dasarnya hidup di permukaan laut ruang waktu. Ia mengapung di permukaan laut dan mewarnai air laut menjadi merah. Saat penantang datang, Sam akan memadatkan tubuh jasmani untuk menghalangi mereka. Sam mempunyai ribuan wujud. Secara umum mereka dapat dibagi menjadi tiga jenis, tumbuhan, hewan, dan manusia. Di antaranya, wujud tumbuhan adalah yang paling lemah, sedangkan wujud manusia adalah yang terkuat dan paling menakutkan. Dulu ketika kita menantang ini pos pemeriksaan, Sam hanya menunjukkan bentuk tanamannya. Setelah Xiao Lang mengatakan itu, Xiao Yin melanjutkan, bahkan jika Sam dalam wujud tumbuhannya, kami bukanlah tandingannya. Saat itu, ketika kami membentuk kelompok yang terdiri lebih dari sepuluh orang untuk menantang pos pemeriksaan ini, Sam hanya menunjukkan wujud binatangnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Sepuluh dari kami terbunuh, dan hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri. Adapun wujud manusianya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Mendengar itu, Zhuawan mengangguk. Dia akhirnya mengerti kenapa Xiao Lang dan dua orang lainnya begitu takut pada Sam. Sam. Ternyata Sam sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia telah menunjukkan wujud manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata kosong Sam tidak menatap Xiao Lang dan dua lainnya. Sebaliknya, mereka menimpa Zhuawan. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu membunuh Raja Katak Duniawi? Zhuawan terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, ya. Terus kenapa? Haha, untuk bisa membunuh Raja Katak Duniawi, kamu cukup hebat. Namun, aku akan membunuhmu. Meski Raja Katak Duniawi dan aku tidak berhubungan baik, kami tetaplah sesama penderita yang terjebak dalam kondisi yang sama karena kamu membunuhnya. Aku harus membalaskan dendamnya. Kalau tidak, dia akan mati dengan tidak adil. Suara Sam terdengar hampa dan serak. Kedengarannya sangat menusuk telinga. Menurutku Raja Katak Duniawi tidak membutuhkanmu untuk membalaskan dendamnya, karena kamu akan bisa bertemu dengannya segera. Zhuawan mengeluarkan pedang kaisar dan berkata dengan suara acuh tak acuh. Sam menyeringai. Kamu cukup keras kepala. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Setelah mengatakan itu, Sam mengambil langkah dengan kaki kanannya. Seperti sambaran petir, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Saat Sam muncul kembali, dia sudah dalam jangkauan. Gemuruh. Sam mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke depan Zhuawan. Segera, 81 cakram susunan tulang binatang di sekelilingnya meledak dengan riak yang keras, menahan energi tinju Sam yang menakutkan. Mata Zhuawan menyipit saat dia melihat cakram susunan tulang binatang yang terus bergetar. Kekuatan Sam memang luar biasa. Hanya dengan satu pukulan, dia mampu membuat susunan pertahanan yang dibentuk oleh cakram susunan tulang binatang bergetar hebat. Ledakan. Ledakan. Sam Raung marah, melontarkan pukulan demi pukulan seperti orang gila. Pukulannya sangat cepat hingga mengejutkan. Setiap pukulan menciptakan serangkaian bayangan tinju. Bayangan tinju juga mengandung aturan ruang waktu yang sangat menakutkan. Saat dia melontarkan pukulan, ruang dan waktu seakan membeku. Siyaolang dan dua orang lainnya terkejut. Mereka gemetar ketakutan dan kaki mereka menjadi lemas. Mereka tidak berani mengambil tindakan. Kalian bertiga tetap di barisan. Aku akan menemui Sam ini. Zuowen menatap Siyaolang yang ketakutan di belakangnya. Dia tahu bahwa ketiganya tidak akan berguna, jadi dia mengambil langkah maju dan melompat keluar dari barisan pertahanan. Mati. Mata Sam tajam dan tangannya gesit. Dia tiba-tiba meninju dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung ke arah dada Zuowen. 2330. Gemuruh. Kekuatan tinju berbenturan dengan kekuatan pedang, menyebabkan gelombang kejut berbentuk cincin meletus. Seketika, pilar-pilar air melesat keluar dari permukaan laut seperti naga yang mengamuk. Kekuatan hukum ruang waktu menyebar seperti badai yang mengamuk. Di ujung lain jembatan Giyok Putih, wajah Siyaolang dan dua lainnya, yang dilindungi oleh Bisbon Araidis, sedikit berubah saat senyuman pahit muncul di sudut mulut mereka. Tabrakan antara Zuowen dan Sam benar-benar mengerikan. Meski jaraknya begitu jauh, gelombang kejut dari hukum ruang waktu yang menyebar menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Saudara Zuow menjadi lebih kuat. Pemanfaatannya terhadap hukum ruang waktu juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Siyaolang hanya bisa menghela nafas ketika ekspresi kekaguman muncul di matanya. Tempat uji coba ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahamanmu terhadap hukum ruang waktu. Saat itu, sebelum kita memasuki tempat uji coba ini, kita hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum ruang waktu. Namun, setelah memasuki pulau tahap pertama, pemahaman kita tentang hukum ruang waktu meningkat pesat dengan mengandalkan hukum ruang waktu di dalam pulau. Adapun saudara Zuow, sebelum memasuki pulau itu, pemahamannya tentang hukum ruang waktu sudah jauh di atas kita bertiga. Setelah tinggal di pulau itu beberapa saat, wajar saja jika dia memiliki pemahaman dan pemanfaatan yang lebih dalam. Hukum ruang waktu. Ekspresi kagum muncul di mata Xiaoyin. Mereka tahu bahwa selain imbalannya, hal terpenting tentang pulau itu adalah hukum ruang waktu di dalam pulau lebih lembut dibandingkan dengan hukum dunia luar, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Secara umum, para kultifator yang dapat memasuki pulau tersebut akan dapat memperoleh sejumlah keuntungan. Besarnya keuntungan tersebut bergantung pada persepsi dan bakat sang kultifator. Siolang dan dua orang lainnya tahu bahwa meskipun mereka tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama, mereka tidak akan bisa melewati tahap kedua. Namun, Zuawan berbeda. Sebelum memasuki pulau, dia telah membunuh Raja Katak Duniawi. Sekarang dia telah dibaptis oleh hukum ruang waktu yang lembut di dalam pulau, wajar saja jika pemahamannya terhadap hukum ruang waktu akan semakin kuat. Ledakan. 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 Semakin banyak Zuawan dan Sam bertarung, mereka menjadi semakin ganas. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menyebabkan jembatan batu giyok putih di ujung sana bergetar hebat. Seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Di ujung lain jembatan, ada dua orang penggarap duduk bersilah. Kedua kultifator yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata seolah-olah merasakan sesuatu. Seorang kultifator yang tinggi dan kurus menatap kultifator gemuk di seberangnya dan berkata, apakah kamu mendengar sesuatu? Tatapan kultifator yang sedikit montok itu berubah serius saat dia menyadari jembatan batu giyok putih di depannya. Ia berkata dengan suara yang dalam, jembatannya bergetar. Terlebih lagi, aku bisa merasakan fluktuasi hukum ruang waktu yang sangat kuat di kejauhan. Seseorang sedang mencoba menerobos ke sana. Kultifator tinggi dan kurus itu mengangguk. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata, kami telah menjaga jembatan selama ratusan tahun di bawah perintah leluhur lu. Ini adalah pertama kalinya kami melihat jembatan itu berguncang begitu hebat. Haruskah kami pergi ke sana dan melihatnya? Kultifator gemuk itu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ragu, leluhur lu telah memberi perintah sebelumnya bahwa kita tidak boleh meninggalkan pos kita tanpa izin. Jika tidak, kita harus menanggung konsekuensinya. Apakah Anda bermaksud menentang perintah leluhur lu? Kultifator kurus dan tinggi berkata dengan tidak setuju, leluhur lu seringkali mengasingkan diri. Bagaimana dia bisa memperhatikan karakter kecil seperti kita? Kita hanya akan melihat-lihat, bukan menimbulkan masalah. Kultifator yang sedikit gemuk itu tergoda. Bahkan, dia juga ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Namun, dia mengingat perintah leluhur lu dan merasa was-was. Sekarang setelah kultifator tinggi dan kurus mengatakan ini, kekhawatirannya berkurang drastis. Kultifator bertubuh agak gemuk itu berkata dengan nada prihatin, baiklah, tapi sebaiknya kita pergi dengan tenang. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kita akan segera mundur. Sam dari percobaan kedua itu tidak boleh dianggap enteng. Kultifator yang tinggi dan kurus itu terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Tidak bisakah kamu melihat jembatan itu bergetar begitu hebat? Sam itu pasti sedang melawan para penantang saat ini. Aku ingin tahu bentuk apa yang akan digunakan Sam untuk bertarung. Kultifator kurus itu terkekeh. Kultifator yang bertubuh agak gemuk itu berkata dengan penuh minat, saya hanya melihat wujud tumbuhan dan hewan Sam. Konon Sam memiliki wujud akhir, wujud manusia, tetapi saya belum pernah melihatnya. Kultifator yang tinggi dan kurus itu berkata dengan sedikit gentar, Sam itu memang menakutkan. Kami beruntung dan hanya bertemu dengan wujud tanaman orang itu, namun bahkan dalam wujud itu, dia hampir membunuh kami. Kultifator bertubuh agak gemuk itu berkata dengan penuh hormat, kamu benar. Bentuk binatang Sam sangat menakutkan. Namun, aku mendengar bahwa ketika leluhur lu menerobos ujian kedua, wujud manusia Sam juga ditarik keluar. Selanjutnya, leluhur lu dengan lancar melewatinya melalui rintangan Sam dan berhasil mencapai pulau kedua. Kultifator yang tinggi dan kurus mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa leluhur lu itu? Dia harus menjadi eksistensi paling menjanjikan untuk memasuki pulau ketiga. Menurutku tidak aneh kalau dia melewati rintangan Sam dalam wujud manusia. Kultifator yang bertubuh agak gemuk itu menganggup dan menyetujui perkataan kultifator yang tinggi dan kurus itu. Di pulau kedua, leluhur lu adalah pemimpin dan orang paling berkuasa di pulau itu. Hampir tidak ada pembudidaya di pulau kedua yang berani melanggar perintah leluhur lu. Kita hampir sampai. Pertempuran sudah selesai. Kultifator tinggi dan kurus tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan waspada. Di jembatan panjang ribuan meter di depan, dua sosok terus-menerus berkelahi. Akibat dari pertempuran tersebut menyebar dan menyebabkan gelombang tak berujung muncul di laut di bawah jembatan. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Mata kultifator yang tinggi dan kurus itu menyipit dan segera menyadari sosok berwarna darah di antara dua sosok yang bertarung. Dia mengerutkan kening dan berkata, sosok itu tidak mungkin Sam, kan? Bentuk ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kultifator yang agak gemuk itu gemetar dan berkata, tentu saja Anda belum pernah melihatnya, karena ini adalah wujud manusianya. Ya Tuhan, seseorang benar-benar menemukan wujud manusia Sam, dan bahkan melawannya hingga terhenti. Apakah orang ini aneh? Kultifator yang tinggi dan kurus terkejut dan keterkejutan muncul di matanya. Dia pun melihat wujud manusia Sam dan kemudian pandangannya tertuju pada pemuda berpakaian putih yang sedang melawan Sam. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Dengan kekuatan anak ini, ia tidak perlu terjerat sama sekali dengan Sam dan bisa langsung melewati jembatan tersebut. Kultifator yang tinggi dan kurus berkata dengan terkejut. Pandangan kultifator yang sedikit montok itu tertuju pada si olang dan dua lainnya yang berada cukup jauh di belakang pemuda berpakaian putih itu dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini membawa tiga orang ke sini. Jika dia ingin membawa mereka pergi, dia harus mengalahkan atau bunuh Sam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewati jembatan sama sekali. Kultifator yang tinggi dan kurus bereaksi dan juga memperhatikan si olang dan dua lainnya di sisi lain. Dia terdiam dan berkata, orang ini terlalu baik. Dengan kekuatan ini, dia bisa lewat begitu saja, tapi dia tetap ingin menjaga orang lain. Bukankah dia mencari masalah? Meski anak ini tidak lemah, menurutku dia tidak bisa bertahan lama. Bentuk manusia Sam sangat menakutkan dan dia belum menggunakan jurus pamungkasnya. Selamat menikmati.